Ini hari penentuan untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Kita sekeluarga sudah siap, tidak lama lagi akan berangkat. Dan kami akan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan. Dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu. Hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua, dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, yuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah Ibu yang terdaftarnya sebetulnya KTP-nya di Jogja, tapi sudah diurus sehingga bisa ikut nyoblos di Jakarta. Jadi kita akan sama-sama sebuah warga nyoblos di sini. Anak-anak semua nyoblos pak? Tidak. Jadi Mutiara, Tia, Mami Kail, Ma'ali, sebetulnya di sini. Kaisar, dia sedang kuliah di Inggris. Jadi dia sudah dua hari yang lalu, kalau tidak salah, dua hari yang lalu dia nyoblos di London. Lalu Ismail masih SMP. Ismail ini mana Ismail? Ismail SMP. Jadi Ismail yang nyoblos. Pak ada instruksi pak? Nyoblos wajar bapak atau wajar? Nyoblos wajar ini saya imin pak. Kita coblos amin. Coblosnya amin. Ada tulisan yang di jasnya itu. Ada tulisan amin. Coblos saja amin. Iya. Ini tadi jadi gini. Belanya lagi. Setiap kali kampanye, itu selalu ada saja yang memberikan sumbangan. Dan sumbangan itu diberikan langsung. Biasanya saya kantongin. Nah, yang kantong depan rupanya dikeluarin. Kantong belakang baru ketemunya hari ini. Jadi saya taruh di kantong belakang, saya tidak merasa. Ini terlalu pakai kampanye, saya tidak ingat yang kapan. Tapi ini ada sumbangan. 200 ribu rupiah. Dan ini saya teman-teman sekalian, bukan soal nilainya. Tapi bagi mereka, angka 200 ribu rupiah itu besar. Bahkan, saya terharu meriah terima sumbangan dari teman-teman yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Mereka mengumpulkan satu box berisi uang-uang receh, uang-uang kertas, dengan jumlahnya secara nominal. Itu angkanya, kami belum hitung lebih satu tempat itu. Mungkin beberapa juta rupiah. Tapi itu adalah sumbangan 20 ribuan, 10 ribuan. Ada yang 100 ribu, 50 ribu. Itu sumbangan dari rakyat. Kebanyakan yang membuat kami makin yakin bahwa mereka memang menginginkan ada perubahan nasib. Dan itu dipercayakan kepada kami. Jadi kami terima kasih. Jadi ini tadi. Dan selalu saja, kalau acara itu ada yang memberikan uang, ada yang memberinya tulisan. Nah, yang tulisan harapan itu sudah saya kumpulkan, kami kumpulkan. Nanti insya Allah di ujung, itu dari kita kompilasi. Kumpulin, nanti kemudian dikasihkan ke Mendahara. Ada pesan Pak buat relawan, apapun hasilnya nanti? Ya, banyak. Selama berbulan-bulan ini, selama berbulan-bulan ini, banyak yang datang di sini. Dan di atas, di Joglo Kami itu, ada yang selama sebulan lebih, sudah bikin pengajian di situ. kemudian rutin semuanya di situ. Sekanya lu nunduk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah, kami sekeluarga baru saja menjalankan hak konstitusional kita untuk mencoblos dalam field press Pemilu ini, kami sudah gunaikan. Semua sudah bisa mencoblos, kecuali Bualiah, yang ternyata baru bisa mencoblos di atas jam 11, karena perpindahan mutasi dari Joglo. Terus mau berjalan lantar, saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius, kerja keras di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini adalah sebuah peristiwa yang seluruh dunia mengikuti dan kami bangga, kami hormat kepada para petugas-petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua. Pada mereka kita sematkan rasa hormat. Semoga proses ini berjalan lancar sebagaimana tadi di TPS kami, TPS 60, di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga berjalan lancar dan pesan kami bagi semua setelah saatnya berubahan. Itu saja. Masih. robek. Jadi, ujungnya robek sehingga dikembalikan. Bukan robek di coplos ya. Kelihatannya ketika membuka itu. Warnanya biru. DPRT ya. Oke, cukup ya. terima kasih buat teman-teman juga. Selamat Yoblos. Saya tahu sebagian sudah bawa surat undangan untuk mutasi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan tugas yang baik. Terima kasih buat teman-teman jurnalis yang sudah membantu menggaungkan pesan tentang demokrasi kita. Ini sama Anda juga tidak terlihat di depan publik, tapi pesannya terima kasih.